Intro Mari kita menjaga lingkungan sekitar kita dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, dan warga sekitar kita agar kita dapat menjaga lingkungan kita tetap bersih dan sehat selamat menikmati perkenalkan nama saya Muhammad Mirzawardana dari sekolah SMP 62 Surabaya dan memenangkan juara satu lomba keluarga sadar iklim 2022 tingkat SMP pengalaman saya yang dapat dari lomba kali ini adalah saya lebih mengerti lagi dalam mengolah sampah yaitu seperti contohnya mengolah botol plastik dari tutup botolnya dan olahan tersebut bisa kita setorkan ke bank sampah dan mendapatkan nilai yaitu berupa uang ada juga saya dapat lebih mengerti atau lebih memerhatikan lagi dalam menghemat energi contohnya barang-barang elektronik yang sudah tidak digunakan dan mematikannya agar kita dapat menghemat energi di depan rumah saya juga ada pupuk kompos atau kompos bag yang bisa saya masukkan daun agar dapat membuat pupuk dan membuat tanaman kita menjadi sehat kegiatan saya selama mengikuti lomba ini adalah dalam kegiatan-kegiatan itu seperti contohnya ada pengolahan sampah yaitu dengan menggunakan 3R reduce, reuse, dan recycle reduce contohnya mengurangi sampah plastik yaitu dengan menggunakan tas belanja tidak berupa plastik tapi berupa kain dan untuk reuse sendiri adalah penggunaan ampas kopi atau teh untuk menjadi pupuk bagi tanaman untuk recycle sendiri kita dapat membuat botol-botol plastik tersebut menjadi kerajinan yang dapat berguna bagi kita nantinya di lain sisi ada minyak jelanta juga yang dapat kita kumpulkan ke dalam botol dan dapat kita setorkan ke bank sampah bisa mendapatkan uang yang lumayan saya juga pernah kekenjeran yaitu dengan keluarga agar dapat mengurangi sampah-sampah di sana banyak juga teman-teman yang kumpul ke sana agar pantai tersebut cepat bersih dan tidak tercemar sampah-sampah plastik di dalam rumah saya juga saya menghemat energi contohnya mematikan AC setelah digunakan mematikan TV setelah digunakan dan barang-barang elektronik lainnya agar hemat energi di depan rumah saya juga ada kompos bag kompos bag tersebut bisa kita isi dengan daun dari daun-daun yang berserakan di depan rumah kita daun-daun tersebut dapat kita buat menjadi kompos agar dapat menjadi pupuk untuk tanaman-tanaman kita agar sehat dan tumbuh dengan baik saya juga menggunakan transportasi publik seperti contohnya ada bis dan ada mobil dan lainnya transportasi publik tersebut dapat berguna untuk mengurangi polusi udara di sekitar kita dan kita dapat menghirup udara segar setiap harinya kendala saya biasanya karena melakukan kegiatan-kegiatan tersebut sehabis pulang sekolah karena sehabis pulang sekolah kadang saya melakukan kegiatan les atau ngaji jadi waktu saya dapat tersita ada juga saya kadang kehabisan ide untuk melakukan kegiatan yang akan kita upload ke Instagram saya mengatasinya dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di hari libur sekolah dari tersebut saya melakukan 3 sampai 4 kegiatan agar dapat menghemat waktu saat saya melakukan kegiatan sekolah dan yang lainnya harapan saya setelah melakukan kegiatan ini saya dapat mengulanginya lagi di setiap harinya dan menginspirasi teman-teman saya agar bersama-sama dapat menjaga lingkungan kita tetap bersih dan sehat karena jika kita menjaga lingkungan sekitar kita lingkungan kita juga akan menjaga kita pesan saya mari kita menjaga lingkungan sekitar kita dengan cara menghemat energi dan mengurangi penggunaan sampah plastik dimulai dari diri kita sendiri keluarga dan warga sekitar kita agar kita dapat menjaga lingkungan kita tetap bersih dan sehat terima kasih telah menyaksikan video saya semoga dapat menginspirasi teman-teman agar lebih mencintai lingkungan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Tunasi Jauh ID salam bumi pastilasari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati